Memulai bisnis ternyata bisa dimulai dari ide sederhana, seperti yang dialami oleh Sukma Hairanisa. Wanita asal Bekasi itu memulai bisnisnya dari berjualan makanan organik dan menyelipkan sendok garpu yang terbuat dari kayu kepada pelanggan. Siapa sangka ternyata sendok dan garpu dari kayu tersebut menarik perhatian pelanggan. Kini tidak hanya sendok dan garpu dari kayu, tapi ada juga pelengkapnya seperti piring, mangkok, hingga cangkir yang seluruhnya terbuat dari kayu. Sejak memulai bisnis tiga tahun lalu, Sukma konsisten menggunakan tiga jenis kayu untuk membuat produk, yaitu mahoni, jati, dan kayu aren. Nah kita mengganding beberapa pengrajin, cuman ya memang tapi untuk bentuk itu juga suka dari kami, gitu kan. Ya udah akhirnya berjalan begitu sih. Berawal tuh kayu ini dari kayu gelondongan ya, kayu gelondongan besar, terus kami gergaji gitu kan, gergaji sesuai dengan ukurannya. Misalnya piring bulat itu tiga senti, jadinya sudah dipotong berbentuk tiga senti, setelah itu baru dibentuk, dipolak. Selama menjalankan bisnis, Sukma mengatakan pendapatan yang ia peroleh tidak menentu. Namun ia mengaku omset paling besar yang pernah diperoleh ialah sebesar 100 juta rupiah dalam satu bulan. Kerajinan kayu yang digeluti Sukma dijual mulai dari 5 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Bisa dibeli satuan atau berupa hampers berupa beberapa alat makan yang seluruhnya terbuat dari kayu. Hidup bisnis lainnya datang dari seorang mahasiswa. Bermula dari membuatkan kado untuk ibu sang kekasih, Helena Kelly. Tidak menyangka kado berupa Claydome tersebut menjadi produk untuk memulai bisnis. Perempuan yang kini masih menjadi mahasiswa tingkat akhir tersebut telah menekuni bisnisnya sejak Agustus 2021 lalu. Ia pun memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan juga untuk pemesanan produk. Claydome yang Kelly buat dijual mulai dari 350 ribu rupiah, tergantung ukuran hingga tingkat kerumitan dalam membuatnya. Meski masih terbilang baru, Kelly mengaku telah berhasil mendapatkan omset berkisar 10 hingga 15 juta per bulan. Untuk proses penjualan sih sejauh ini aman-aman aja. Cuman kalau misalnya kendala mungkin karena lagi pandemi juga. Karena itu tuh supplyernya jadi rada-rada susah karena kan mereka tuh impor juga kan. Jadi itu ada kendalanya di sana. Pembuatan Claydome dimulai dari pembentukan karakter menggunakan clay aneka warna. Clay dibentuk sesuai permintaan pelanggan mulai dari bentuk wajah, pakaian hingga ornamen-ornamen tambahan sebagai penghias. Setelah jadi, karakter yang terbuat dari clay tersebut dimasukkan ke dalam dome atau semacam bola kristal untuk kemudian disusun sesuai pesanan pelanggan. Nah ini dia, Claydome-nya udah jadi. Terlihat agak rumit tapi jadinya cantik kan? Nah Claydome ini cocok untuk kado ulang tahun, kado valentine, kado pernikahan, bahkan kado untuk wisuda. Nah gimana? Anda tertarik untuk mencoba bisnis seperti ini? Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!